Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Atim Channel guys oke, di video sebelumnya kita sudah unboxing ini ya ini dibutuh tampak belakangnya unboxing GRI cooler ya air cooler yang standing ya modelnya nah hari ini kita akan mencoba untuk first start ya sebelum dimulai apa yang harus kita siapkan kemarin di video sebelumnya kita sudah masak standnya ya stand ini kita sudah pasang kemudian remote sudah kita pasang baterai juga kita sudah cek beberapa nah sekarang sebelum kita nyalakan kita harus isi dulu airnya nah sekarang kita isi airnya mendekat ke sini boleh nah cara membukanya ini ada tempat ini ya ini pegang ini juga dipegang tekan naik ke atas nah ya jadi ya tekan naik ke atas baru ditarik sedikit nah waktu menarik ini jangan sampai keluar you can lihat kita tarik di atas ini karena disitu sudah ada pompa air ya jadi ada baiknya kita tidak menarik dia untuk sampai keluar gitu ya karena dia tertanam ada ini ya di dalam ya dia tertanam disitu dan untuk merawat itu bisa dilepas ya oke sekarang kita akan coba isi airnya ya kapasitas air ini adalah 4 liter ya ini kita isi dulu ya ini saya sudah siapkan botol tapi kebetulan botol ini cuma 1400 mili 1,4 liter ya gak apa-apa kita bola balik lah ya bismillah yuk kita isi ya oke satu lagi sebelum kita isi pastikan saat proses pengisian kabel dalam keadaan terlepas ya gak boleh dalam keadaan tercolok oke oke lepas baru kita isi nah kondisi air tiap rumah kan beda-beda ya nah kalau menurut user manual idealnya untuk perawatan kita dianjurkan untuk membersihkan filternya itu 2 pekan sekali karena kondisi air kan beda-beda ya nah bagi rekan-rekan yang kondisi airnya tidak terlalu apa bersih mungkin bisa lebih cepat ya nah kita coba lihat dulu ini segini nah kalau udah tapi hati-hati ya ini waktu isi air kita harus pegang ya waktu proses pengisian nah ya nah waktu diisi ini bisa dilihat di indikator depan guys nih ya ini indikator depan ini kelihatan dia setengah disini habis disini ini full disini ini sebenarnya kita masih bisa isi lagi kita tambah lagi sedikit ya oke guys setelah kita mengisi airnya ya jangan lupa nih kita masukkan juga ice gelnya ya ini ice gel nah jadi waktu kita memasukkan ice gel ini hati-hati ice gelnya taruh aja disamping nih oke penuhan deh udah kita masukin satu dulu aja ya nanti kalau udah berkurang baru kita nyalainya coba kita lihat ya oke kita lihat kapasitas airnya seberapa wah penuh ya oke gak apa-apa ice gelnya kita masukin dulu oke setelah airnya masuk ice gel full nah baru kita coloki ya oke oke baru nih lihat di atas baru kita bisa hidupkan ya nih hidupkan nah ini untuk angin yang mode ya kalau dilihat di indikator ini adalah kecepatan kecepatan angin ya lihat nih ini kecepatan nomor 1 kecepatan nomor 2 kecepatan nomor 3 ya kita pakai kecepatan nomor 2 aja medium nah ini untuk jenis angin yang akan dikeluarkan ini ada angin sepoi-sepoi ada anginnya untuk malem ini kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan ya kemudian ini untuk timer ya kita mau hidupkan ini berapa jam ya totalnya kalau gak salah bisa 7 jam cara settingnya gini ini berarti 1 jam 2 jam 3 jam 2 plus 1 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam ya kalau nyala semua berarti 7 jam dia kalau ini mati ya simple guys ya nah kemudian ini ini untuk swing swing tapi swingnya kanan kiri dia ya nih coba mulus sedikit biar bisa lihat nah dia berputar ya tuh ya oke dia akan berputar putaran ini kalau menurut user manual ada 80 derajat ya nah ini adalah mode yang satu ini untuk pakai air kelembapan ya kemudian yang satu lagi ini pakai ion ya atau kita pakai dua-duanya nih ion ionisasi maksudnya pembunuh kuman sekaligus sama air oke nah simple aja sebenarnya pengoperasian ya semua bisa dilihat disini oke guys ini ya cara ininya apa untuk air cooler dari GRI ya oke jadi mungkin itu aja ya sedikit first start ya dan mungkin ya tata cara lah ya tutorial bagaimana setting-setting ini untuk air cooler ini kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar atau mungkin ada info yang saya belum share ada yang mau nambahin boleh juga tulis di kolom komentar itu aja video singkat kali ini guys jangan lupa untuk subscribe etim channel like komen dan share video-video kami sampai ketemu di video selanjutnya thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi see you guys selamat menikmati selamat menikmati